Berikutnya istri koruptor sekaligus selebritri Sandra Dewi diperiksa oleh nyedik kejaksaan agung. Sandra diperiksa apakah pusaran dana korupsi timah yang rugikan negara hingga 271 triliun rupiah terkait dirinya atau tidak. Kamis pagi, sosok Sandra Dewi yang belakangan dicari awak media, muncul di gedung jaksa agung muda bidana khusus Jakarta Selatan. Sandra memenuhi panggilan penyedik atas korupsi yang menyeret nama suaminya, Harvey Mbois. Sang suami kini telah ditahan selama 20 hari dan jadi tersangka korupsi tata niaga komunitas timah, PT Timah TBK periode 2015-2022. Atas korupsinya ini, negara merugi hingga 271 triliun rupiah. Sandra datang sebagai saksi. Usai awal pekan ini, penyedik menggeledah rumahnya dan menyita paling tidak dua mobil mewah milik Harvey yang disebut-sebut sebagai kado bagi istrinya Sandra Dewi. Lima jam diperiksa, Sandra pun berikan keterangan singkatnya. Sejumlah rekening milik Harvey Mbois kini telah diblokir demi menelusuri airan dana terlarang itu. Jagung sementara sudah memeriksa 174 saksi dan tetapkan 16 orang jadi tersangka. Ren Dianto melaporkan untuk NET.